Assalamualaikum, jumpa lagi video kali ini tentang program akar adenium cabang seribu Nih teman-teman untuk yang ingin belajar program akar adenium bisa lihat disini nih Saya akan bikin tutorialnya secara rinci gitu ya Ini adalah bibit adenium cabang seribu Insya Allah cabang seribu ini ya ada yang bilang percabangan aktif juga gitu ya Karena ini saya dapatkan dari indok cabang seribu Saya tanam dari bijinya Dan ini adalah bibit umur sekitar 1 tahun kayaknya ya Saya agak lupa juga durunya mainnya Tapi sekitar 1 tahun ini sebesar ini Jadi teman-teman kalau ingin belajar prokar itu Bisa dimulai dari bibit yang kecil seperti ini Dan ini juga resikonya kan juga malah lebih kecil ya Sebenarnya bisa kalau sudah besar kemudian di prokar Dan ternyata kok gagal Nah itu kan rudinya lebih banyak ya Jadi mending kita kalau prokar itu dari bibit kecil seperti ini Oke tuh bibitnya kita bersihkan dari medianya Dicuci bersih gitu ya Nah ini supaya cepat kering dilap-lap dengan tisu Ya Atau kalau tidak dilap ya pokoknya cukup didiamkan saja Biar kering airnya gitu lah ya Mungkin beberapa jam gitu Pokoknya kalau sudah kering Baru kita nanti akan lanjutkan ya Nah ini sudah kering airnya Nah mulai dari sini nih program akar itu ya Oke dipotong Pilih pada bonggol dengan diameter yang paling besar Nah biasanya di tengah-tengah seperti itu ya Pokoknya potong aja tuh agak miring kan itu Nah ini akan saya potong lagi Pokoknya dibuat kalau bisa datar gitu ya Jadi nanti kalau pas ditanam itu tanamannya tegak lurus gitu ya Nah seperti ini Kemudian dilap dengan tisu Nah kemudian pinggirnya ini diseset miring sedikit seperti ini ya Ini tujuannya untuk memperluas permukaan tumbuhnya akar nanti Jadi akar itu akan tumbuh di sekelilingnya ini Di kulitnya ini ya di pinggir-pinggir itu melingkar Insya Allah cakep nanti ya Kalau kita program akar itu Akarnya akan lebih cantik Oke nah kemudian langkah berikutnya Daunnya kita pruning habis Ini tujuannya untuk mengurangi penguapan Ya jadi lebih cepat tumbuhnya gitu nanti ya Tidak usah merontokkan daun Jadi daunnya kita bantu untuk kita pruning Nah udah seperti ini Langkah berikutnya kita berikan Zat perangsang tumbuh akar ya Boleh menggunakan bawang merah seperti ini Atau boleh beli bubuk perangsang akar Ya mereknya macam-macam Ada root tone Ada root up gitu ya Macam-macam lah ya Boleh Kalau saya biasanya pakai bawang merah seperti ini Dioleskan Nah kalau sudah seperti ini Diamkan selama 3 hari Ya Sebenarnya 1 hari boleh ya Tapi saya ini sampai 3 hari Saya diamkan biar kering dulu permukaannya disitu Ini untuk mengurangi pembusukan Nah sebelum ditanam Saya oles lagi Zat perangsang tumbuhnya Pakai bawang merah tadi ya Jadi ini sudah didiamkan 3 hari loh ya 1 hari sebenarnya boleh Dulu saya pernah bikin yang 1 hari itu Tetap jadi juga kok Tapi ini saya memang 3 hari Biar lebih aman gitu lah Untuk supaya tidak busuk ya Oke lanjut ini Ini tanamnya ditanam di pot seperti ini Dan saya gunakan itu botol Akuat di tengah seperti itu Dan medianya Pasir murni Saya rekomendasikan ke teman-teman Untuk stek batang dan Program akar Gunakan Pasir murni Boleh pasir bangunan Boleh pasir malang Pasir yang agak kasar itu ya Nah Itu karena saya sudah membandingkan ya Kalau pakai yang ada tanahnya itu Kadang-kadang lebih Apa ya Kadang-kadang banyak yang busuk gitu ya Karena di tanah itu kan banyak bakteri-bakteri pembusuk tuh ya Jadi kurang aman kalau untuk program akar Oke cara tanamnya seperti ini nih Sambil dilihat loh ya Tuh Botol di tengah ini gunanya sebagai pengganjal Atau alas tanamnya ya Nah nanti akarnya akan tumbuh ke samping-samping itu Kemudian ditimbun dengan medianya Yaitu media pasir murni ya Saya sudah buktikan Sebenarnya saya dulu juga pernah program akal Tapi menggunakan media Apa itu Campuran yang ada tanahnya Ada pupuk kandangnya Segala macam itu Ya Itu sebenarnya kalau beruntung juga berhasil ya Tapi kalau ingin benar-benar berhasil gitu Lebih banyak keberhasilannya itu Medianya pakai pasir murni ya Teman-teman ya Saya rekomendasikan pakai pasir murni aja Nah ini seperti ini Untuk awalnya itu pakai pasir murni seperti ini Nah nanti kalau sudah tumbuh akar Baru pakai campuran yang ada pupuk kandangnya Gitu ya teman-teman Oke kalau sudah seperti ini Ini saya akan beri sungkup Ya Tuh Oke posisi nanamnya seperti ini Nah saya sungkupnya pakai botol aqua seperti ini Hmm Teman-teman sungkupnya boleh pakai plastik besar Boleh diikat di potnya itu boleh ya Nah kalau saya pakai ini Nanti kalau nyeremnya lebih mudah kan Tinggal diserem di sebelah luarnya itu Sudah sampai ke dalam Nah Setelah ini tempatkan di tempat teduh Nah Dan lihat nih hasilnya Ini sudah satu bulan sejak itu ya Jadi Setiap saat dikontrol Medianya harus lembab terus Tapi jangan terlalu basah juga Dan ini hasilnya setelah satu bulan Daunnya sudah tumbuh Jadi taruh di tempat teduh Atau terkena sinar matahari loh ya Tadi ya Nah ini hasilnya setelah satu bulan Seperti ini Daunnya sudah mulai tumbuh Dan di bawah sini Sebenarnya kalau daun baru tumbuh gini Itu akarnya belum banyak Jadi saya tidak akan caput disini ya Nah Videoku hanya sampai disini Ini karena ini video part 1 Saya kalau bikin video itu Memang langsung saya upload gitu saja ya Tapi sudah satu bulan ya Jadi ini Nah Hasilnya itu besok akan seperti ini Kalau program akar itu Untuk yang belakang itu Saya sudah bikin videonya Program akar Adenium arabicum Caranya sebenarnya sama ya Itu juga saya bikin 4 1 2 3 Sampai 4 Itu ya Tuh Yang belakang itu ya Nanti hasilnya yang cabang seribu ini Insya Allah akan seperti itu juga Cantik ya Oke Demikian video saya Tentang program akar Sampai jumpa lagi Nanti saya akan update ya Mungkin di part 2 nanti ya Oke Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Sampai jumpa lagi Di videoku yang akan datang Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton